Saya mohon untuk media tidak membolak-balikkan fakta, ini adalah fakta, jangan dipolak-balik, dipolak-balik lagi, tolong. Ini adalah betul-betul kebutuhan guru di Kabupaten Tegal 940, tidak ada tawaran-tawaran, setuju? Kami ini benar-benar ada, kami benar-benar dibutuhkan. Untuk Bapak BC Bupati yang tidak hadir, saya mohon lihat kami, kami ada di sini. Kami meminta supaya kami dibantu, dibantu seadil-adilnya, Pak. 940, saya yakin Bapak bisa membantu kami. Saya mohon, Pak. 10, Pak. Andai saja, 500 beformasinya, Pak. Yusufin itu sudah 54, Pak. Itu saya sudah membawa aspirasinya. Oh, masalah, Pak. Bagaimana tes kebebasan, kalau formasi sedikit lagi, Pak. Tututan hari ini. Hari ini, tututannya gimana, Pak? Sudah-sudah, seperti ini dulu, yang kami minta hanyalah formasi saja. Itu saja, sudah formasi. Karena tahun kemarin, tahun 2023 kan, cuma formasi 365. Jadi kami belum ikut. Jumlah, jumlahnya ditutup berapa formasi? Untuk tahun ini, kami minta tahun 2004 ini, sejumpah 940. 940 di 2000. Kebijakan, apakah memendasari dengan adanya Undang-Undang ASN yang baru keluar kemarin ya? Per pengusulan ini kan terakhir kan tanggal 31 Desember. Eh, maaf, 31 Januari. Makanya kami sebelum tanggal 31 Januari ini, kami meminta supaya kebijakan dari pemangku kebijakan itu memberikan formasi sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Yaitu sekitar 904. Karena kewenangan formasi ada di kabupaten? Iya, karena kemarin kami kan sudah ke Kemendiput, perakilan dari forum kami itu. Di sana itu kembali lagi, dari pusat itu kembali lagi ke Pemga, ke daerah. Yang mengusulkan adalah daerah. Kalau menurut penilaian dari guru, apakah keuangan daerah itu mampu? Mampu, sangat-sangat mampu. Saya yakin sangat mampu. Dan saya meminta kepada, semoga saja PJ Bupati mendengar dan melihat kami di sini ada nyata. Nyata lho, mampu, tolong bantukan. Terkait tadi yang di atas, jawaban dari... Hasil dari pertemuan, hasil dari pertemuan. Sangat memuaskan sih. Kembali lagi, katanya akan ada diskusi lagi, rapat lagi dengan PJ Bupati. Karena ini juga audiensi dari Bapak juga. Oke, terima kasih. Intinya kan untuk forum, dalamnya forum guru, itu kan menyampaikan aspirasinya terkait dengan untuk formasi tahun 2024. Yang intinya kami sudah jelaskan cara kebijakan, kebijakan untuk penataan tahun 2024. Ini kan ada tiga jenis. Ada alfuru, ada kesehatan, ada tenaga, ada teknik. Kemudian terkait dengan regulasi nanti pengadaannya seperti apa, kita masih menunggu regulasi. Pengadaan biasanya karena nanti ada beberapa tahapan. Tapi terkait dengan formasi, memang ada kepenpan sebenarnya tahun 2024. Yang mewajibkan daerah, maksud menghitung abegal. Pertama untuk pejabat perlaksanaan, itu adalah untuk mengakomodir para tenaga-tenaga SM. Karena prioritas dalam kebijakan, kebijakan pengadaan SM tahun 2024. Ini adalah yang pertama, pelayanan dasar pasti. Kalau pelayanan dasar, bicaranya pasti guru dan kesehatan. Kemudian prioritas mengakomodir terbaru KSD. Kemudian terkait dengan jabatan-jabatan yang terdampak transformasi digital. Nah itu dihindari. Sehingga misalnya mengusurkan pasti tidak akan terlalu banyak mengusurkan seperti itu. Kita akan mengusurkan sesuai dengan regulasi yang main pan. Karena yang pejabat perlaksanaan itu ada tiga jenis. Ada klerat, ada operator, dan teknik. Nah ini yang sedang disusun oleh bagian organisasi. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.